Halo smart people, balik lagi di channel Taupedia Di dunia ini banyak sekali fakta menarik yang tidak diketahui banyak orang Bahkan ada beberapa fakta yang sering dipertanyakan kebenarannya dan sering menjadi bahan diskusi Contoh pertanyaan yang sering diajukan nih guys, yaitu lebih dulu mana antara ayam atau telur atau tentang warna asli kulit zebra Walaupun sepelek, masih banyak orang yang belum bisa menjawabnya Tapi jangan khawatir nih guys, soalnya pertanyaan klasik tadi sudah dipecahkan dan dijawab oleh para ilmuwan dan jawabannya bisa dipertanggungjawabkan Nah sebelum kita bahas lebih lanjut nih guys, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe Lalu aktifkan tanda loncengnya agar langsung mendapatkan video terbaru lainnya secara gratis Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang tahu Mari kita buka wawasan lebih banyak bersama komunitas Taupedia Langsung aja Berikut adalah 7 pertanyaan konyol yang akhirnya terpecahkan oleh para ilmuwan versi Taupedia Tahu banyak, banyak tahu Pasti banyak diantara kalian yang pernah berdebat telur atau ayam dulu yang lebih muncul kan guys Memang butuh waktu yang lama untuk para ilmuwan memecahkan pertanyaan yang cukup simpel ini Dan dilansir dari Brightside, menurut Darwin dan ahli biologi modern lainnya, telur ternyata lebih dulu muncul daripada ayam Soalnya, spesies yang telah berkembang menjadi ayam selama ribuan tahun tidak bisa muncul begitu saja Dan seiring berjalannya waktu, burung purba ternyata berubah menjadi ayam yang saat ini kita kenal Nah, jadi burung purba kemudian berubah pada tahap embryo Dan tahap embryo tersebut berubah menjadi telur dan menetaskan ayam Makanya nih guys, antara ayam dan telur ternyata muncul telur terlebih dahulu Selain mempertanyakan duluan mana munculnya ayam dan telur Ternyata banyak orang juga yang memperdebatkan warna asli kulit zebra Namun menurut para ilmuwan nih guys, zebra sebenarnya adalah kuda hitam dengan garis putih-putih Garis-garis putih itu muncul karena proses genetik yang disebut dengan pigmentasi selektif Sedangkan warna hitam zebra merupakan pigment dasar Dan garis-garis putih muncul di mana tidak ada pigment hitam Para ilmuwan juga menambahkan kalau garis-garis putih pada zebra berfungsi untuk mengelabui predator Mungkin diantara kalian ada yang percaya Kalau kucing sedang menatap tanpa melihat apa-apa Berarti dia sedang melihat hantu kan guys Namun faktanya, kucing yang melakukan hal ini ternyata karena mau siap-siap untuk tidur Dan kalau kucing menatap ke samping Mungkin karena dia mendengar suara atau mencium sesuatu yang tidak dapat dicium manusia Soalnya, indera kucing jauh lebih unggul daripada manusia ya guys Nah makanya, jangan gampang parno kalau melihat kucing menatap kosong ya Ketika melihat cahaya terang, kalian pasti pernah melihatkan bayang bintik-bintik di depan mata Ternyata nih guys, bintik-bintik yang muncul disebut dengan blind spot atau titik buta Hal ini bisa terjadi ketika cahaya terang menyenari mata kita Kemudian fotoreseptor retina mengalami tekanan sementara Jadi, untuk waktu yang singkat, mata tidak dapat bereaksi terhadap hal lain Para ilmuwan bahkan merekomendasikan untuk menutup sebelah mata ketika memasuki ruangan yang terang dari ruangan yang gelap Dengan cara ini, kamu bisa mempersiapkan matamu dari cahaya yang cerah Dan bayang bintik-bintik depan mata akan hilang dengan cepat Mungkin masih banyak yang bingung, kenapa bunglon bisa berbuah warna dalam waktu yang singkat kan guys? Kulit bunglon ternyata memiliki sel kromatofor yang mengaduk pigment berbeda-beda Sel-selnya juga cukup besar untuk semua pigment yang berbeda dan tersebar merata ke seluruh tubuh lho guys Sebenarnya sih, bunglon berubah warna bukan karena membaur dengan keadaan sekitar Tapi karena perubahan emosi yang dia rasakan Banyak orang yang menanyakan, kenapa waktu terasa berjalan lebih cepat ketika bertambah tua Menurut para ilmuwan Amerika, persepsi waktu sangat subjektif dan sepenuhnya tergantung pada kecepatan fungsi otak Makanya kalau kita masih muda, otak menerima dan memproses informasi dengan cepat Makanya kita merasakan seolah-olah waktu berjalan dengan lambat Tapi semakin umur kita bertambah, otak lebih membutuhkan banyak waktu untuk memproses segala informasi Makanya nih guys, semakin tua umur kita, maka waktu terasa berjalan lebih cepat Dan untuk pertanyaan terakhir, banyak orang yang menanyakan kenapa kita terlihat mirip dengan leluhur Ternyata nih guys, tidak hanya sodara kandung yang bisa mirip Sodara jauh ataupun leluhur juga bisa sangat mirip Hal ini bisa terjadi karena agen manusia bersifat dominan atau kuat dan bersifat resesif atau lemah Jika kamu terlihat sangat mirip dengan kerabat jauh Itu berarti gen yang bersifat dominan dari orang tua kalah melawan gen resesif Makanya, sifat yang diturunkan akan berbeda dan lebih mirip dengan sodara jauh atau bahkan leluhur Itulah tujuh pertanyaan konyol yang akhirnya terpecahkan oleh para ilmuwan Mungkin masih ada pertanyaan klasik lainnya yang belum terjawab dan sangat membingungkan Nah, kalau kalian menemukan pertanyaan sepele lainnya yang belum terjawab Jangan lupa ya guys untuk komennya di bawah Untuk melihat video terupdate dan menarik lainnya Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Channel TauPedia Tau banyak, banyak tahu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!